ini lahan lantan dan kemudian tanah-tanah produksi yang kita juga terus berupayakan begitu agaknya akhirnya sampai pada istri haro mesti kita berani mengambil pengetahuan jawab untuk ada santri-santri yang memang belajar di tempat kita mendorong untuk meletakkan apa itu pesantren di sana bangunan dan support dari teman-teman akhirnya kita buat BWA alhamdulillah nanti kita terus bertambah itu dan ini tanggung jawab dari Luruslam juga dan juga temen-temen disini penghasil Taufik dan kita semuanya harapannya sih setelah anak ini belajar di tempat kita baru itu sekalian saya sampaikan ya anak ini akan mendapatkan bisnisnya sebagaimana mereka belajar di sekolah-sekolah ini tanggung jawab dari kita tanggung jawab dari Luruslam dulu ya supaya kita bisa menyiapkan begitu ijazah setelah anak-anak ini selesai baca di tempat kita ini kan belum ada ya mungkin setahun tahun ke depan kita mesti juga siapkan itu mau PLS program apa namanya luar sekolah sekolah itu ini sedang kita 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 data anak-anak kita ini dan kemudian selain itu tentu anak-anak kita juga kita didik dengan materi keagamaan gitu ya itu tahunnya dari Ustadz Taufik lah begitu mengajarkan anak-anak kita ya dengan akhidah dengan pikir dan sebagainya begitu ya Insyaallah akhidah kita akhidah yang lurus lah Ustadz ya jadi nggak usah khawatir Bapak-Ibu sekolah nanti diajari sama diajari apa sama Ustadz Taufik nanti diajari ngebom misalnya gitu nggak ada itu kita sudah sudah tahu lah jadi memang dulu ini kan dari Jember dan satu grup dengan teman-teman para jari yang ada di di Nurulisna jadi satu kesatuan yang lebih besar lalu secara akhidah kita sampaikan akhidah al-usna wa jamaah secara pikirnya memang sepertinya pikir-pikir yang lain gitu ya Insyaallah kita sama ya jadi dari soalan itu tinggal nanti ya kita di sini bagaimana anak-anak ini biar bisa satu nambah hafalannya kemudian juga nambah tentang sarih-sarih yang harus di apa yang dibekalkan kepada anak-anak kita untuk detilnya kepada beliau yang menyatakan untuk kami di Nurulisna yang kedua-mana menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya Insyaallah Insyaallah saya kira ini yang bisa disampaikan Yesus mungkin ada yang perlu ditanyakan ya silakan aja jadi mau doanya saja kepada sekalian ya semoga kita bertanggung jawaban di Nurulisna grup ini dan teman-teman pelaksana disini kita sebutannya ada kiainya beliau pengasuh kita dan ada pimpinan desanya Pak Bimdes sudah ada pahasan yang memang secara pengelolaan dikoordinasikan melalui beliau kemudian khusus BPA ini adalah tanggung jawab pada setara Taufik ya kita dengan anak-anak kita yang ada di sini ya nah berharap anak-anak ini setelah nanti periode belajarnya selesai anak-anak juga punya kemampuan lah bisa menanam gitu ya mau capi mau singkong mau apalah gitu karena ada pertanian juga ada peternakan juga gitu ya jadi tidak hanya dilihat tapi mungkin kita belajar saya itu menyuntik kambing itu disini saya nggak pernah itu kemarin waktu beberapa tahun lalu lah karena melihat kambing terlalu lama ada disini tidak kita apa perjual berikan jadi mereka sakit gitu kita nggak tahan juga jadi kita belajar sebentar kemudian ya melakukan penyertikan ya dan alhamdulillah anak-anak kita sudah ikut sama-sama dengan kita kita minta untuk yang pegang dan mengantarkan gitu ini kesejahteraan kita seperti itu namanya BPA ya jadi mohon bisa dimaklumi kalau anak-anak selain belajar agama disini mereka juga ikut di dalam program budidaya gitu ya baik itu di peternakannya maupun juga di peternakannya maupun juga ada perikanan kita ada lele kolom beli yang ada di sana gitu ya itu harus selain dipakai untuk konsumsi kita yang anak pesantren disini itu juga menjadi salah satu penghasilan dari desa yang punya selain pesantren disini ada budidaya seperti itu pertanian kita makan perikanan dan perkebunan gitu ya dan ini adalah bentuknya wakaf pesantren wakaf ya pesantren wakaf dan seolah kita semuanya mengertikan diri untuk bagaimana program-program disini bisa berjalan dengan lebih banyak itu saja Pak Bu ya terima kasih ini saya kira cukup dari saya ya dan nanti kalau mau masih diperlu dipercelas nanti tinggal sudah tahu saja ya gitu ya saya kira ini yang bisa disampaikan ibu ada yang mau ditanyakan kalau nggak ada yang bisa dipaksain iya boleh saya kan itu sudah tahun ketiganya iya 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 ini kita masuk di tahun ajaran baru bulan Juli mungkin nanti kita seragamkan acara ya cuma saya belum tahu kepastiannya program terakhir belajar anaknya sudah tahun ketiga itu apakah sudah selesai atau belum belum ya nah nanti kalau sudah berarti secepatnya didoktarkan supaya bisa mengikuti ujian di kalau dia anak-anak kita jenjangnya apa SM atau SMB 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 ya berarti paket B ya nurus ini oh ya kalau udah Certainly kan pakan A yang SMB pakan B D. yang SMB pakan C jadi ini berproses ya tolong bantu doa kita nanti anak-anak yang suka jenjang-jenjang yang mau berlurusan bisa kita daftarkan mungkin Pak Taramata juga menyediakan dan saya juga punya teman-teman yang bisa ada Pak Oyong juga mereka bukan paket di Sakun itu juga ada ada tingkering teman-teman kita Pak Ingo pun juga sama ada nanti-nanti dari kita tadi minta tolong dan juga Pak Inges bisa mendatang anak-anak kita yang barangkali tinggal satu semester atau dua semester lagi selesai disini sehingga mereka selesai disini mereka juga bisa pulang membawa ijazah tentunya adalah paket insya Allah yang itu menjadi keujapan kita memang dari awal kita sudah sampaikan seperti itu ke teman-teman disini baik cukup ya tanya terima kasih ya seperti ini lah gitu ya insya Allah baik terima kasih mohon maaf terakhirnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh